Saya tidak bisa bahasa Jawa sih, sahabat-sahabat Indonesia, enak istri kerja di luar karena ada uang, bisa buka setiap 4 jam sehari. Baik, itu dari video itu, video sama Bapak itu. Akhirnya Mbak membalas video itu dengan perkataan yang tadi. Kemudian, tadi katanya ada video dari salah seorang TKW dari Taiwan. Isinya apa videonya? Itu kayaknya terlalu, apa ya, sombong ya, menurut saya. Kan menurut orang beda-beda ya. Kalau menurut saya terlalu sombong gitu. Karena sebenarnya risiko itu tidak perlu disombongin gitu loh. Sombongnya karena, oh, di Taiwan uangnya banyak, enak gitu. Baru Mbak bilang. Ya katanya, aku loh tidak pernah nyuci kamar mandi, nyuci WC gitu. Kerjaannya cuma di taman, jalan-jalan. Kat, bukan. Kayaknya apa ya, bahasanya anak-anak gol itu kayaknya lebay banget gitu loh. Padahal kan yang namanya kerja jadi pembantu ya, sama lah ya. Jadi video itu adalah jawaban dari video-video sebelumnya. Baik, Mbak Prista, tadi kita masih sedikit membahas tentang orang tua. Boleh kita flashback sebentar? Mohon maaf, sahabat perempuan kita mundur lagi ke belakang. Tadi kan dikatakan bahwa sejak kecil dirawat oleh kakek dan nenek. Ibu sama ayah sudah berpisah. Tadi sudah mengatakan kalimat-kalimat untuk ibu. Dekat nggak kalau sama ayah? Saya lebih deket sama ayah ya. Dekat sama ayah? Tapi ayah pergi? Pergi. Sebenarnya kalau ayah saya masih ketemu ya, tahun kemarin itu masih ketemu. Sebelum saya pergi ke Hongkong, saya masih ketemu sama ayah. Berarti ayah tahu Mbak Prista bekerja di luar negeri sebagai TKU? Iya. Apa yang ayah katakan ketika itu? Iya, nggak ngomong apa-apa ya. Mungkin saya ngerti sendiri ya. Saya berpikir kalau bukan diri saya sendiri yang mencari siapa yang mau nyariin saya. Sedangkan saya tahu sekarang ayah saya sudah punya keluarga sendiri, sudah punya anak sendiri. Jadi saya pikir kalau bukan saya sendiri yang mencari siapa. Saya nggak mungkin minta mereka gitu loh. Saya intinya saya nggak maulah menyusahkan mereka. Ada perasaan ketika kecil beranjak remaja berbeda dengan orang-orang yang lain, keluarga lengkap, ada ayah, ada ibu. Seti mbak dari kecil ayah pergi, ibu juga pergi juga dirawat oleh kakek. Ada perasaan iri atau merasa kasih sayang yang kurang dari ayah dan ibu? Kalau dulu masih kecil ya, ya namanya mungkin emosionalnya anak kecil kan berbeda. Saya sempat iri gitu kalau lihat orang tua sama anaknya jalan-jalan bareng gitu kan. Kayaknya, aduh, pengen gitu loh. Kapan gitu loh. Tapi terus saya mikir lagi, saya nggak harus se-egois itu gitu loh. Namanya takdir orang sendiri-sendiri. Baik, sekarang mudah-mudahan ayah dan ibu nonton ya mbak Pristaya. Ngeliat loh anaknya sekarang udah beranjak dewasa, udah cantik, dan punya bakat juga. Katanya apa sih bakatnya? Itu apa yang terjadi ketika nih mbak memutuskan pulang ke Indonesia? Kenapa? Katanya dijemput sama beberapa orang. Menjadi tamu kehormatan nih ceritanya. Memangnya kenapa berawal dari video itu? Kenapa mbak? Ada apa? Awalnya saya cuma cuti. Karena ada cuti tahunan ya. Saya cuti, pulang ke Indonesia. Tapi di bandara ada sebuah label. Oh, label yang menjemput. Menjemput. Mereka menyawari apa? Itu buat nyanyi. Buat nyanyi. Ternyata berawal dari video yang sangat lucu dan menginspirasi itu, ternyata ada label yang tertarik untuk ditawari menyanyi. Lagunya apa judulnya? Pena itu? Iya. Ayo. Coba nyanyi, coba. Kita mau denger ya bu ya. Satu baik deh, setidaknya deh. Ayo, bismillah. Masih malu. Ayo mbak. Masih malu mbak. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan nyanyi juga. Silahkan. Rumang sama. Rumang sama apa penak mas. Ditinggal bujo dewean mas. Aku tetit TKI mbak buning luar negeri. Ganti niat ating gugule rezeki. Eh, boleh tepuk tangan bu. Nanti kan singgolnya. Sebentar lagi. Yang banyak atau saya bantu promo tuh. Nah, tadi ini kisah, Alhamdulillah, kisah salah seorang pahlawan devisa yang mulus. Mbak Fira berjalan dengan sangat baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Teman-teman sesama pahlawan devisa untuk berhati-hatikah atau memberdayakan diri kah atau seperti apa. Silahkan mbak. Buat semua teman-teman BMI, yang pertama saya ucapkan semangat buat kalian. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Sebenarnya itu, namanya kesuksesan orang itu nggak akan sama gitu loh. Jalannya pasti berbeda. Buat kalian tetap semangat, sukses selalu. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, kita pasti bisa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mbak, tadi selama bekerja di Singapur, di Saiwan, dan di Hongkong, itu pekerjaannya baik, mulus, kemudian majikannya juga baik. Itu apa sih tips dan triknya? Apa mbak termasuk kategori orang yang yaudah patuh, yaudah santun, atau seperti apa? Itu yang pertama sabar ya mbak ya. Namanya kita ikut orang itu pastilah, maksudnya rasa nggak enak pasti ada. Intinya kita harus sabar, kita nurut, terus inisiatif deh. Jadi kalau mau ada apa-apa jangan tunggu perintah, mose tolongin bu. Itu rahasia dicintai sama majikan ternyata. Baik Mbak Fero, silakan komentar nih, inspiring banget sama kita hari ini nih. Silakan Mbak Fero. Biasa ya, ini jarang-jarang, tapi tadi, melihat negara-negara yang didatangi tempat bekerja, sebetulnya itu adalah negara-negara yang memang aturannya jelas, mbak Oki. Jadi yang namanya Singapur, Taiwan, Hongkong, itu adalah negara-negara yang sudah maju ya. Maksudnya maju adalah mereka punya aturan yang membuat tenaga-tenaga kerja dari luar negeri, seperti TKW, meskipun tadi ya, kadang-kadang unskilled gitu loh ya, kadang-kadang. Jadi keterampilannya kurang kadang-kadang ya. Tetap terselamatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rahasia keberhasilan, itu yang saya sukai dari perempuan yang satu ini, sahabat perempuan kita ini. Orangnya realistis. Realistis. Maksudnya realistis apa sih? Maunya tuh nggak mimpi-mimpi deh. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko orangnya. Realistis itu maksudnya apa sih? Tapi kebutuhan yang mendasari Bapak Prista tadi adalah jelas. Dia ingin mandiri, nggak ingin menyusahkan Bapak Ibunya. Nggak ingin jadi benalu. Nggak ingin jadi benalu. Jadi kebutuhannya basicnya itu. Begitu kita punya kebutuhan, ya, kemudian tiba-tiba ketika kita punya kebutuhan, kita akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, saat kita punya kebutuhan, otomatis kita akan punya aspirasi. Nah, yang saya sukai dari Prista adalah aspirasinya luar biasa tinggi. Apa itu? Dia ingin mandiri. Jadi tadi, tidak ingin tergantung, dia ingin mandiri. Itu udah sebuah aspirasi sebetulnya. Nah, otomatis jadi terdorong. Terdorong untuk apa? Pada saat bekerja, ya, yang pertama, dia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, inisiatif. Nggak cuma ini yang saya perhatikan tadi ada. Satu lagi dibalut oleh kreativitas. Apa yang dimaksud dengan kreativitas? Tapi dia membuat dirinya terampil, dengan cepat belajar, dan nggak mudah menyerah. Ini sih sebetulnya. Tipe handi ya, Mbak Penolong. Penolong, satu itu. Jadi, bekerja ikhlas, kerja kerasnya ikhlas, selesai. Baik, terima kasih. Baik, untuk selamat perempuan semua. Ini Masya Allah, karena ini inspiring sekali. Kita masih belum selesai loh sama Mbak Brisa. Selamat perempuan, jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi setelah ini dengan selamat perempuan. Tetap bersama kami dalam cerahan hati perempuan.